Perbarui ilmu islam kamu bersama Reli Juan di tv1news.com dan tv1konek Jumhur ulama, mayoritas ulama faqih berpendapat bahwa sholat yang tertinggal Baik karena lupa, ataupun karena sengaja, ataupun karena tertidur, maka wajib mengkodohi Saya ingin ketengahkan dulu Di dalam melaksanakan sholat ada yang disebut dengan kodohan, ada yang disebut dengan adaan, ada yang disebut dengan iadah, ada yang disebut dengan jama' Kalau kita melaksanakan sholat pada waktunya disebut adaan Makanya kalau kita berniat usulli, fardasubahi, rak'ataini, mustaqibilal qiblati, adaan, tunai di waktunya Tapi kalau kita mengerjakan sholat itu setelah waktunya lewat namanya kodohan, hutang dan itu harus dibayar Dan mayoritas ulama fiqih mengatakan kodoh sholat hukumnya wajib, apapun alasannya Betapapun ada ulama yang berbeda pendapat, salah satunya adalah Ibnul Hazm yang corak fiqihnya lebih tekstual Menurut Ibnul Hazm, kalau sholat itu tertinggal karena faktor lupa atau karena faktor tertidur Maka dia boleh kodoh sholatnya Dan dia tidak berdosa dengan catatan begitu dia ingat Dia segera sholat, sebagaimana sabda Nabi SAW Tapi kalau alasannya bukan karena lupa atau bukan karena tidur Karena lupa dan tidur itu di luar kekuasaan kita Tapi karena faktor sengaja Ayo sholat maghrib yuk, yuk sholat subuh yuk Ntar aja kirim salam sama Tuhan Dia sepilih dengan panggilan Allah Dia sengaja meninggalkan itu Menurut Ibnul Hazm, orang yang seperti ini tidak ada kodoh sholat baginya Dan dia sudah dikecam dosa besar Kalaupun dia kodoh sholat, kodohnya tidak diterima dan dia cukup dengan istighfar Pendapat Ibnul Hazm ini mendapat sanggahan dan tantangan Dari Imam Nawawi dalam Al-Majmuh Syarah Muhadzab Kata Imam Nawawi pendapatnya Ibnul Hazm ini Mukhalif lil'ijma batilun min jihadid dalil Bertentangan dari konsensus ulama Dan dalil yang digunakannya cacat Kira-kira Jadi kata mayoritas ulama Kalau orang yang tertidur saja wajib kodoh Kalau orang yang lupa saja wajib kodoh Apalagi yang sengaja meninggalkan Lebih-lebih wajib kodoh Hanya saja kata mayoritas ulama Kalau yang meninggalkan sholat karena dia lupa dan tidur Dia tidak berdosa Tidak berdosa Bangun ternyata setelah tidur malam jam 9 pagi Belum sholat subuh karena kelelahan dan lain sebagainya Begitu bangun langsung sholat subuh Kodoh Karena sudah di luar waktu sholat Kodoh itu kan fi'lul wajib ba'da waqtihi Mengerjakan kewajiban di luar waktu itu Di luar waktu yang diwajibkan Sudah jam 9 tidak ada waktu subuh Tapi dia segera sholat subuh Apakah berdosa? Tidak berdosa karena tidur di luar kekuasaannya Tapi kalau dia meninggalkan Karena sengaja itu berdosa Tapi betapapun dia berdosa Alasannya meskipun sengaja Dia tetap wajib kodoh Itulah pendapat mayoritas Yang insya Allah saya mukulid dengan pendapat mayoritas ini Mengikuti pendapat mayoritas ini Betapa apapun alasannya Wajib kodoh sholat Saudara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kira-kira apa dalilnya? Imam Bukhari Imam Bukhari Dalam sahihnya Ada bab yang disebut dengan mawakitussalah Ada sebuah hadis yang disadur oleh Imam Bukhari Tentang bagaimana ketika Nabi SAW Setelah perang Khaybar Setelah perang Khaybar Nabi kemudian Dalam perjalanan menuju Madinah Dengan para sahabatnya Veteran-veteran tawhid ini Lalu kemudian sangking kelelahan Para sahabat ini kemudian memberikan masukan kepada Nabi Wahai Nabi Kami ini lelah sekali Baru jadi mujahid di medan perang Kita istirahat dulu di tengah jalan Nabi Kata Nabi SAW Jangan Madinah sebentar lagi nyampe kok Ini waktu subuh udah deket Waktu subuh udah deket Takutnya kita nanti ketiduran Nabi sudah prediksi itu Tetapi Apa kata Bilal bin Rabbah Kata Bilal bin Rabbah Ya Rasulullah Saya yang akan bangunkan kalian Tidur saja Saya yang akan bangunkan Baik Kata Rasulullah Kalau kamu sudah berjanji akan membangunkan kami Apa namanya Ya nanti kalau kami tertidur pulas Ya bangunkan kami Ternyata Masya Allah Tertidurlah semua sahabat Termasuk Rasulullah Karena kelelahan Termasuk Bilal bin Rabbah Waktu subuh sudah habis Lalu kemudian tidak ada yang terbangun Kecuali Rasulullah yang bangun pertama Bilal Bilal juga tertidur Padahal dia yang kemudian Berjanji ingin membangunkan para sahabat Maka ketika Nabi bangun Nabi kemudian membangunkan seluruh sahabat Menyuruh untuk mengambil wudu' Dan sholat kodok Subuh berjamaah Saudara yang dimuliakan Allah Ternyata praktek kodok sholat Walaupun istilahnya belum kodok saat itu Karena istilah kodok baru dimunculkan oleh para ulama fuqih belakangan Tetapi secara praktik sudah dilakukan oleh Nabi SAW Riwayat yang lain juga mengatakan Pada perang kondak Nabi SAW Dalam strategi perang kondak Membuat parit Sebagai benteng perang Sepanjang 5 km kurang lebih Saking capeknya membuat parit Dan kemudian melawan musuh yang begitu besar Ada 3-4 waktu sholat yang tertinggal Iya Sholat asar tertinggal Sholat maghrib tertinggal Tinggal waktu isya Maka kemudian Sahabat bertanya sama Nabi SAW Ya Rasulullah Kita ini belum sholat Kata Nabi Saya juga tahu Ya Tapi apa boleh buat Ya Kita menghadapi musuh yang luar biasa besar Sampai-sampai musuh kita itu Membuat kita Bukan lalai Membuat kita tidak sempat untuk sholat Akhirnya Nabi kemudian Memerintahkan Bilal Mengumandangkan adhan Lalu kemudian mengkodok sholat Dalam satu waktu Sedara yang dimuliakan oleh Allah SWT Wajib melunasi hutang sholat Kecuali Ada beberapa orang yang gak wajib melunasi hutang sholat Yang pertama Satu Orang gila Yang sembuh dari gilanya Apakah orang yang sudah sembuh dari gilanya Dia wajib kodok sholat? Tidak wajib Kata para ulama Tidak wajib Ada orang yang gila sampai umur 30 tahun Di umur 31 dia sembuh Apakah dia wajib kodok selama dia gila? Tidak wajib Karena dulu ketika dia gila Akalnya tertutup dan tidak berfungsi Sementara orang yang terbebani kewajiban sholat Adalah orang yang punya akal yang sehat Jadi ketika ada orang yang kita temui baru sehat Sembuh dari penyakit gilanya Lalu kemudian kita suruh dia kodok Jangan Itu memberatkan buat orang yang baru sembuh dari gila Bisa-bisa dia gila lagi Ya Memirsa yang dimuliakan Allah SWT Enggak wajib kodok sholat bagi orang yang Yang sembuh dari gila Yang kedua Mantan Iya Dari agama sebelumnya Lalu masuk Islam Iya Mu'allaf Apakah dia wajib kodok selama dia belum muslim? Enggak wajib kodok Kalau dia Seorang mu'allaf Saudara-saudaraku Mungkin diantara anda ada yang menyaksikan program ini Iya Seorang mu'allaf Ya jangan gelisah Masuknya anda ke dalam Islam Sudah cukup insya Allah Iya Menambal Kesalahan-kesalahan di masa lalu Ada pun Sholat-sholat yang tertinggal tidak wajib di kodok Ada lagi yang tidak wajib kodok Yang tidak wajib kodok adalah Wanita yang haid Tidak wajib kodok Wanita yang haid Tidak wajib kodok Berbeda ketika wanita yang haid Dia wajib kodok puasa Tapi tidak wajib kodok sholat Lalu kemudian ditanyakan Kenapa perempuan kalau haid Dia wajib kodok puasa Lalu kalau sholat tidak wajib Nah ini buat kita para suami harus tahu Ya karena kita punya istri Kita harus tahu dan kita bisa ingatkan Karena kata para ulama Hikmahnya Hikmahnya adalah Kalau sholat wajib kodok Bagi mereka yang haid Perempuan yang haid Betapa beratnya mereka Karena haid itu selalu datang Setiap bulan beberapa hari Tapi kalau puasa Ramadan Hanya beberapa hari Seminggu dalam satu tahun Maksimal 15 hari Barangkali haid itu Dan itu tidak terlalu memberatkan Inilah hikmah sayangnya Islam dengan kita Saudara Yang dimuliakan oleh Allah SWT Kecuali begini Kecuali ada diantara istri kita misalnya Atau adik kandung kita yang perempuan Mengalami haid Misal Di satu hari Dia haid di jam setengah tiga Sudah masuk waktu zuhur Sudah masuk waktu zuhur Dari jam 12 kurang lebih waktu Jakarta Atau di daerah lain setengah satu siang Sudah masuk waktu zuhur Tapi dia tidak melaksanakan sholat zuhur Dia bilang Nanti dulu deh Iya Dia main gadget Dia nonton TV Atau dia Dia lalaikan waktu sholat Ternyata di jam setengah setengah tiga Ternyata di jam setengah tiga dia haid Maka dia wajib Karena kalau waktu sholat yang kita tinggalkan Kita tidak tahu berapa pastinya Dari sejak kita balik sampai sekarang Berang Dan bagaimana cara menggunasinya Sudah Ada yang berpendapat Sholat saja sampai seumur hidup Abis zuhur Kodok zuhur Abis asar Kodok asar Ada lagi yang berpendapat Wak perlu kodok Karena kita tidak hafal Berapa yang kita tinggal Cukup tobat saja Iya Saya kira ada jalan tengah Yang lebih membuat kita yakin Al-akhlubil mutayakkan Ambillah sesuatu yang bisa membuat kita semakin yakin Jangan menduga-duga Kalau kita mengatakan sholatlah sampai batas umur hidup kita Kita tidak tahu kapan kita bisa hidup sampai kapan Karena itu harus dihitung Kapan, kemudian, dan berapa jumlah kita meninggalkan sholat Cara menghitungnya kira-kira begini Ada beberapa catatan Yang pertama Bagi kita yang tidak hafal Atau tidak pasti berapa jumlah rakaat sholat yang kita tinggal Pertama Kurangi jumlah umur kita hari ini Dengan jumlah umur pertama kita balik Berapa umur kita pertama balik? Variasi Tapi kata para ulama fikih Maksimal 15 tahun Betapapun standarnya 15 tahun Betapapun ada orang yang belum mimpi basah Atau belum menstruasi Tapi kalau sudah 15 tahun dia sudah dianggap haid Oke Kalau umur 15 tahun adalah umur-umur kita balik Seandainya Umur kita hari ini pemirsa 40 tahun 40 dikurang 15 Berapa? 25 tahun Selama 25 tahun itu Lakukan penaksiran Appraisal Kalau kita pinjem sama bank Dia kemudian cek Mana rumah yang akan kita ambil Dia perkirakan berapa harga rumah ini Baru dia kasih pinjaman Lakukan penaksiran Kira-kira dari 25 tahun itu Berapa persen Kita meninggalkan sholat? 50%? 100%? Tidak mungkin Mesti ada sholat yang kita kerjakan Berapa persen? 30%? 20%? Atau 10%? Oke Jika 10% sholat yang kita tinggalkan Maka tinggal kalikan saja 25 tahun Dikali 10% 2,5 Dikali 1 tahun 365 hari Lalu kemudian kalikan 5 waktu Segitulah jumlah sholat yang harus kita tinggalkan Segitulah jumlah sholat yang harus kita kerjakan Dan kita lunasi Lalu kemudian jangan lupa Setelah kita menghitung Kerjakan Kerjakan Dan kalau bisa punya report progress Punya buku catatan Supaya ada target Berapa tahun kita harus selesaikan ini Ustadz bolehkah sholat ini dijama Dalam satu waktu mengkodoknya Saya ingin kodok asar Tapi di waktu zuhur Saya ingin kodok sholat isyak Tapi di waktu subuh Boleh Tidak ada masalah Iya Boleh Tidak harus menunggu waktu zuhur Baru kodok zuhur Bakdiyah zuhur boleh kodok zuhur Kobliyah zuhur boleh kodok zuhur Bahkan kata para ulama Di waktu-waktu dimakruhkan sholat pun Kodok boleh dilakukan Bakdha asar Makruh sebagian ulama mengatakan Tidak boleh bakdha asar Tapi kalau untuk kodok sholat boleh Jadi kalau ada orang yang sholat Setelah sholat asar Jangan ditegur dulu pemirsa Jangan-jangan dia kodok sholat Iya bukan sholat bakdha asar Atau bakdhah subuh Tidak ada bakdhah subuh Tapi untuk kodok boleh Diringankan Ia diringankan supaya kita bisa melunasi hutang sholat kita Sedara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau saja kita hutang kepada manusia Kita tidak tenang Tidur tak nyenyak Makan tak enak Lalu kemudian was-was hati kita Apalagi kita punya hutang sholat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Satu perkara yang akan dihitung Diaudit oleh Allah perkara pertama kali di pengadilan mahsyar Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjaga sholat kita Sebagaimana Quran surah al-mu'minun Yang kita baca tadi di ayat 1 dan ayat kedua Assalamualaikum Wr. Wb